bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kembali lagi saya bisa membuat video buat teman teman kali ini saya akan membuat video untuk mengisi playlist info pertukangan semoga video video di playlist pertukangan bisa bermanfaat buat teman teman yang bekerja sebagai tukang atau connect atau bagi teman teman lain yang apa namanya ingin belajar dunia pertukangan nah kali ini saya akan berbagi sedikit informasi berbagi sedikit tips atau trik bagaimana caranya melepaskan keramik dinding ini adalah keramik dinding sebuah toilet yang akan kita lepas ya ini sebagiannya sudah dikerjakan jadi untuk melepaskan keramik dinding baik di dapur maupun di toilet itu ada beberapa trik yang mungkin bisa teman teman praktekan nanti ketika ingin melepas keramik sendiri ya dan mungkin juga informasi ini semoga bermanfaat buat teman teman lain yang bekerja di dunia pertukangan oke sebelumnya misalnya ini karena sebaginya sudah saya sudah dikerjakan ini saya berikan beberapa tips salah satunya tips ketika teman teman tidak mengutamakan keramik apa namanya yang pertama kalau keramiknya tidak ingin dipakai kembali jadi pecah pun tidak masalah nah itu mungkin akan lebih mudah daripada ketika tujuannya melepaskan keramik tanpa pecah saya terangkan dulu trik yang pertama ya trik yang pertama hanya menggunakan palu ya kita gunakan pahat atau petel sebaiknya yang besar karena keramiknya besar ya sebaiknya yang besar kemudian palu ini palu dan petel saja ini untuk trik yang pertama untuk melepaskan keramik ya ini misalnya dindingnya masih utuh jadi kita korbankan satu dulu kita korbankan satu keramik pecah ya kita korbankan satu keramik pecah untuk digunakan sebagai jalan pahat ya ini kalau bisa kita di ini ya di bagian pertemuan keramiknya ya kita pecah dulu untuk jalan pahat nah ini ini misalnya di sini ya ini nanti jadi kalau misalnya di sini nanti kan korbannya akan empat ya tapi kalau teman-teman ingin korbannya cuma satu ya kita ambil di tengah sini kita coba kita pukul ini sampai nanti terbentuk lubang untuk pahat nah ini sampai ketemu aciannya ketemu ketemu aciannya ya kalau sudah sampai ketemu aciannya seperti ini kita baru menggunakan pahat nah ini kalau sudah terbentuk kena kita pukul sudah terlihat aciannya atau coranya ini sebagai jalan masuknya pahat ya ini bisa ke arah sana atau ke arah bawah ini kita mencari sebagai jalan nah ini diusahakan tegak apa pahatnya itu tidak tegak tapi agak roboh ya baik ke arah bawah maupun samping nah seperti ini kemudian begini terus nah ini seperti ini seterusnya nah ini ini cara yang pertama ya jadi kita membuat jalan terlebih dahulu untuk jalannya pahat tapi ini kita harus korbankan satu ya untuk melepaskan yang lain nah ini juga bisa kita korbankan satu baris ke atas ya itu untuk melepaskan keramik kanan dan kiri tetapi ini tidak mengutamakan keramiknya selamat ya ini trik yang pertama intinya membuat jalan terlebih dahulu kemudian baru menggunakan battle kemudian trik yang kedua trik yang kedua itu trik kedua kita mengutamakan keramiknya tidak pecah ya kalau kita mengutamakan keramiknya tidak pecah jadi setelah setelah kita buat jalan seperti ini kita lepaskan satu dulu ini untuk sebagai jalan tapi kalau ingin keramiknya tidak pecah ini sudah terbentuk jalan seperti ini ya sudah terbentuk jalan seperti ini ini misalnya kita tidak ingin pecah maka nutnya harus kita gerenda terlebih dahulu kita gerenda misalnya satu baris satu baris misalnya ini kita nutnya buang ke sini kemudian satu jalur satu jalur ya satu jalur satu jalur kemudian kemudian dilepas kembali satu jalur sampai ke bawah intinya semua nutnya dilepas dengan gerenda itu nanti tidak lepas nah agar keramiknya tidak pecah memang kita harus membuang nutnya dengan menggunakan gerenda tangan dan ini mata potong mata potong untuk besi jadi setelah tercipta jalan tadi trik yang pertama setelah tercipta kita korbankan satu misalnya ini kan hasilnya seperti ini kemudian untuk berikutnya ini kita akan gerenda nutnya lajur demi lajurnya setelah nutnya terlepas baru nanti trik membukanya saya gerenda dulu untuk nutnya nah ini kita kita gerenda satu jalur satu jalur setiap kotaknya ini saya contohkan seperti ini ya menggunakan gerenda ini nah itu sebagai contoh saja sebagai contoh jadi intinya kita hilangkan semua nutnya supaya keramiknya nanti tidak pecah ya kemudian teknik berikutnya adalah teknik memahatnya kalau misalnya nutnya sudah terpotong dan pemotongan nutnya ini memang harus dalam ya artinya dalam itu nutnya benar-benar terpotong sampai apa ini aciannya ya sampai acian jadi memotongnya memang harus benar-benar sedalam sampai kena acian supaya keramiknya benar-benar sudah bebas dari nut kemudian berikutnya itu teknik cara memahatnya ini ya ini dari jalan yang sudah kita tentukan nah ini untuk melepaskannya ya ini teman-teman tidak boleh langsung dari sini ya dari tepian sini itu jangan karena nanti ini rawan patah dan juga dari sini ini juga rawan patah jadi kita ambil sisi sisi agak tengah sisi agak tengah sini sini kemudian sini tapi kita menggunakan petel yang benar-benar tipis kalau bisa ya petel yang tipis kemudian pemukulannya juga pelan-pelan ya pemukulannya pelan-pelan berurutan oke 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 memang kalau bisa kita ketika seperti ini kita malu memang sebaiknya kalau ingin tidak pecah ini harus ada yang megangin ya karena tadi saya sendirian ini gak ada yang megangin ya jadi kalau ingin tidak pecah ini triknya kita buang nutnya terlebih dahulu kemudian ini diusahakan mahannya tengah-tengah ini ya tapi pelan-pelan maka setelah itu dia akan terlepas sendiri dan ini keramik yang utuh ya oke kemudian untuk selanjutnya yang seperti ini ini lebih mudah lagi ya teman-teman ketika setelah nutnya dibuang ini akan lebih mudah lagi karena kita bisa dari sisi sini pelan-pelan atau dari sini pelan-pelan ini akan lebih mudah tapi karena ini nutnya tadi belum saya kerinta ya saya tetap gak berani karena nanti pasti akan pecah seperti itu ya kalau ingin selamat nah itu tadi saya contohkan disini ketika nutnya sudah dibuang itu kita pahatnya harus benar-benar robo harus tidak tegak ya kita pukul pelan-pelan kemudian kalau bisa disini ada yang menggawin karena pasti akan terjatuh ya dan itu tadi terjatuh untungnya tidak pecah ya kemudian kalau yang berikutnya seperti ini ini sudah lebih gampang karena pahatannya kita bisa menggunakan petel dari sini pelan-pelan dan juga ditambah dari sini ini kemungkinannya tidak pecahnya jauh lebih tinggi dibandingkan tadi yang ini ya oke ya seperti itu aja dua trik yang saya terangkan trik yang pertama kita tidak mengutamakan selamatnya keramik jadi kita asal buat jalan yang penting kita buat jalan ya kemudian kita menggunakan pahat dan seterusnya untuk melepaskannya kemudian trik yang kedua kita menggunakan teknik untuk menyelamatkan keramik jadi kita membuang nutnya kemudian teknik melepaskannya dengan pahat yang benar oke ya itu aja semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton dan saksikan terus channel saya di berbagai macam informasi baik dunia pertukangan dan info-info lainnya yang bermanfaat tentunya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati